Intro Pang, kita diikutin Sama siapa? Anak Gua Mukhtar Berapa orang? Satu Kita bawa ke tempat sepi Oke Terima kasih telah menonton Masih belum kapok Kamu mau balas dendam? Maaf, saya bukan mau balas dendam Terus mau apa? Mau minta maaf Minta maaf soal apa ya? Maksudnya bikin bakasal Mukanya bantuin jualan Malah bilang Susah jualinnya karena batiknya mahal Oh itu Yaudah lah, gak apa-apa Kita doain aja deh Mudah-mudahan Atis nak Dapet banyak pembeli Amin Amin Ibu Iya nak Aku mau minta maaf Minta maaf kenapa nak? Ini kerdasnya robek Kamu nih Aduh Nak Eh jangan deh Jangan dong Kalau boleh Saya kerja sama kalian Tolong saya Saya butuh uang buat anak dan istri Masalahnya Kita bukan orang sini Kita tinggal di Bandung Maaf Kesini dalam rangka apa? Ada misi khusus Memang kalian kerja apa? Saya buka bengkel Saya tukang sayur Orang bengkel dan tukang sayur Ada misi khusus apa di Jakarta? Kamu gak perlu tahu Tapi Kita juga gak bisa ngajak kamu ke Bandung Iya Saya juga berat Kalau harus ninggalin anak dan istri Bagus Utamakan anak sama istri Mudah-mudahan Kamu dapat pekerjaan bagus di Jakarta Amin Terima kasih Kalau begitu Saya pamit dulu Sampira gimana, Jak? Sampira gimana, Jak? Saya telepon Bang Ojak dulu Makasih Sama-sama Halo Bang Saya minta tolong lagi Siap Sampira sama Roy lagi pergi Tapi kita gak tahu mereka di mana Tolong cari tahu Oke, oke Sebentar Enak 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 Bang Ojak Bang Ojak Iya Apa Bang Ojak? Yang Safira udah makan siang belum? Udah, ini lagi makan siang. Oh, kalau perlu beli apa-apa, mau makan ketoprak, nasi goreng, nasi pecel, minta tolong aja Bang Ojak terbang Ojak beliin. Gak usah Bang Ojak, ini aku lagi makan baso. Oh, lagi makan baso? Di kosan? Enggak, di warung baso, di reket rawa bebek. Oh iya, maaf ganggu. Kalau ada perlu apa-apa, telepon aja Bang Ojak ya. Iya. Setiap kita lagi jalan, atau makan, Toprak Ojak kamu kenapa gak pengurus? Ya, namanya juga usaha buat dapetin uang lebih. Apalagi sekarang katanya penumpang lagi sepi. Oke, terima kasih Bang. Safira sama Roy lagi makan baso? Di mana? Di daerah rawa bebek. Kita kesana sekarang. Buar. Eh Bu Enda, beli apa? Beli salsambal. Wah, kok bisa samaan sama buah? Bang Ojak ini beli salsambal juga. Iya, jangan-jangan Bu Enda masak sop ayam juga. Iya. Kompak nih ye. Saosambalnya mau botol yang kecil, sedem, apa yang besar? Mbak Yuni beli yang ukuran apa? Yang kecil. Saya beli yang ukuran besar. Apa lagi Bu Enda? Iya, itu aja. Ini biar masakannya lebih ada rasanya ya? Maksudnya apa Bu Er? Hmm, anu kata buah. Yuk makan togas, mumpung masih anget. Belum lapar Bu. Makan itu jangan sampai nunggu lapar. Waktunya makan, yuk makan. Sekarang ini waktunya makan siang. Iya, iya. Gas. Aduh. Apa lagi Bu? Biarpun kaki kamu itu lagi sakit, jangan dijadiin alesan buat kamu enggak belajar loh Gas. Ibu enggak mau nilai kamu nanti jadi turun. Aduh Bu, dari kemarin itu muli yang diomongin. Yosalah sendiri, kenapa ikut lomba diem-diem? Enggak pakai izin sama ibu. Ya akibatnya jadi begini ini tuh. Yowes, enggak cepat sana makan. Sop ayam bikinan ibu, spesial, swagger. Pasti lebih enak dari buatannya bundanya Pani. Kau orang makannya apa sih? Emang kenapa? Itu loh, punya mulut kok kalau ngomong sebarangan aja. Yowes, saya enggak tahu. Jangan-jangan tuh ya, dia kalau makan saus sambal, botolnya ikut dimakan. Yaudah Bu Bu, saya pamit dulu. Iya Bu Enda, terima kasih. Wah, gue bunyi aja tuh alam perut. Laper. Iya Bang, saya lapar. Tapi, kalau pulang males. Kenapa? Nanti pasti ditanyain sama Yuli. Bab, gimana? Jualan batiknya laku? Belum di bu. Kenapa belum laku? Mau bilang kemahalan? Bab-bab sama aja sama yayanya. Mentang-mentang adik kakak sepupuan. Bilang kemahalan. Bilang kemahalan. Eh, eh, eh. Bilang kemahalan nyerah jualan. Udah, saya jadi Mbak Yuli deh. Nanti saya jadi Kang Cisna ya. Sudah. Bab, gimana? Laku. Belum. Bab, kenapa? Mau bilang kemahalan. Bukan, Bibu, bukan. Tadi, Teh, Bab aku udah berusaha jualan. Kesana, kesini, kepanasan. Tapi, orang-orang pada gak mau beli. Katanya, mereka juga lagi pada butuh uang. Mending beli yang lain daripada beli baju batik gitu, Bibu. Mending juga ya. Tapi, Kang. Kalau misalkan belum laku, emang Kang Cisna gak dikasih makan sama Mbak Yuli? Ya, dikasih makan. Aku, ngasih yang gak dikasih makan. Tuh. Kang Cisna, mendingan pulang aja dulu. Pasti dikasih makan sama Mbak Yuli. Malu. Sekarang gini aja deh. Kang Cisna pilih. Pilih malu, apa perut ngilu? Duh.